Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai galau tentukan branding kampanyenya. Wah, kok bisa ya? Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, masyarakat sejauh ini belum menangkap personal branding kampanye keduanya. Masyarakat dinilai masih bingung mengenai masa depan pemerintahan mereka jika keduanya menang dalam Pilpres 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diketahui Capres-Cawapres tersebut telah memiliki jargon masing-masing yakni perubahan dan keberlanjutan. Lalu pada konteks strategi personal, Baskoro juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan magnet figur Capres-Cawapres sesuai kapasitas, keunikan, dan keistimewaan mereka. Salah satu contohnya, Baskoro mencontohkan kapasitas Mahfud MD yang selama ini dikenal masyarakat ahli di bidang hukum. Kelebihan Mahfud ini dianggap tak dimiliki kandidat lainnya. Baskoro menilai, sejauh ini Mahfud belum banyak mengkuliti realita permasalahan hukum yang terjadi. Padahal hal ini bisa dimanfaatkan Mahfud untuk mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi kalau Mahfud banyak bicara soal realita permasalahan korupsi, hal ini berpotensi meningkatkan efek elektoral yang diperoleh. Terima kasih telah menonton!